Tentukan perbandingan luas permukaan tabung A yang memiliki jari-jari 6dm dan tinggi 16dm Dibandingkan dengan tabung B yang memiliki jari-jari 8dm dan tinggi 20dm Nah, step pertama kita harus cari rumus luas permukaan tabung Nah, kalau kita lihat tabung itu ada 3 bagian ya Nah, yang pertama adalah selimut, kemudian bagian yang kedua adalah tutupnya Dan bagian yang ketiga adalah alasnya Nah, masing-masing bagian itu kita akan cari luasnya ya Pertama, luas bagian tutup dan alas Nah, ini kita tahu bahwa bentuk dari tutup dan alasnya itu merupai lingkaran ya Sehingga kita gunakan rumus luas lingkaran sama dengan PR kuadrat Begitu pula alasnya Sama ya, 4L sama dengan PR kuadrat Nah, kemudian luas bagian yang ketiga adalah luas limutnya Luas limut ini, kalau kita buka menyerupai persegi panjang Dengan sisi panjangnya sama dengan keliling lingkaran ya Berapa itu? 2 PR Lalu dikalikan dengan lebarnya Lebarnya itu sama dengan tinggi tabung Yang ini ya Nah, ini T Dikalikan dengan T Nah, kemudian kita jumlahkan saja Nah, ketiga bagian tadi itu akan ketemulah ini Rumus luas tabung Nah, berapa ini? Rumus luas tabung Luas permukaan tabung ya Ya, kita jumlahkan saja ya Nah, ini dijumlahkan Maka kita peroleh sama dengan Luas tutup dan alasnya ada 2 ya Dua lingkaran kita kalikan 2 2 PR kuadrat Dijumlahkan dengan luas limutnya adalah 2 PR Nah, dari sini kita bisa gumpulkan yang sama yaitu 2 PR Nah, ini sama Kita keluarkan dari kurung ya 2 PR seperti ini Kemudian yang dalam kurung adalah R plus tingginya Nah, inilah formula akhir untuk menentukan rumus ini Nah, setelah menentukan rumus dari luas permukaan tabung ini Ya, L sama dengan 2 PR Kurung buka R plus T Kurung tutup Maka kita akan bisa nelesaikan soal ini Nah, soal diketahui ada 2 jenis tabung Yaitu tabung A dan tabung B Tabung A lebih kecil ukurannya daripada tabung B Lihat gambar Nah, diketahui bahwa Tabung A ini memiliki jari-jari sebut saja R A Ya, sama dengan 6 desimeter Sedangkan tingginya dari tabung A Ya, tinggi dari tabung A ini Satu di sini ya Nilai tabung A Itu tingginya adalah 16 desimeter Hmm, sebentar, sebentar, sebentar Tingginya tabung A sama dengan 16 desimeter Sedangkan yang tabung B ukurannya agak besaran Dengan jari-jari adalah 8 desimeter Dan tinggi tabung B adalah 20 desimeter Nah, maka nilai perbandingan luas permukaan tabung A dibanding dengan luas permukaan tabung B Itu adalah Nah, kita bisa gunakan konsep ini ya Nah, rumus yang mana nih? Rumus yang ini Kita tulis dan kita bandingkan Berarti 2B R kurung Buka R tambah T Kemudian dibandingkan aja Dengan angka yang sama Yaitu 2B dikali R Kurung buka R Ditambah T Ingat, ini jari-jari dan tingginya beda Ini miliknya tabung A Dia dibandingkan dengan jari-jari Dan tingginya tabung B Nah, dari sini ada variable yang sama Sehingga kita bisa coret Siapa itu? 2B 2B ini sama Jadi, beli jari-jari dan jari kanan Maka tinggal perbandingan dari jari-jari dan tingginya Selesaikan aja ya, langsung Dimasukkan jari-jari A adalah 6 Nah, dikali Jari-jari A adalah 6 Ditambah tingginya adalah 16 Kemudian dibanding dengan Jari-jari B adalah 8 Dikali dengan jari-jari B 8 Ditambah dengan tingginya tabung B 20 Nah, kemudian kita selesaikan Nah, yang digorong 6 ditambah 16 Nah, ini ada hasilnya 8 tambah 20 juga ada hasilnya 6 tambah 16 adalah 22 Kemudian 8 tambah 20 adalah 28 8 Maka hasil Perbandingannya adalah 6 sama 8 itu bisa dicoret ya 6 sama 8 ini bisa dicoret Jadi, 6 saya bagi 2 8 saya bagi 2 6 dibagi 2 adalah 3 Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4 Nah, kemudian angka 22 ini juga bisa Ini genap, ini genap ya Saya bagi 2 Saya bagi 2 22 bagi 2 adalah 11 28 dibagi 2 adalah 14 Maka diperoleh hasil akhirnya Menjadi 3 dikali 11 ya Sama dengan 33 dibanding dengan 4 dikali 14 Berapa itu? 50 6 Selesai